Yoi kembali lagi di LMV episode ke-18 Sekarang kita punya tema Interpreneur, Kreatifpreneur, dan Idealist Berjalan secara bersamaan Tuk tangan dulu dong Mas, sekarang di depan kita Udah ada 1 November Yang akan berbicara tentang hal tersebut Silahkan mas, dipengarakan diri dulu Oke, salam kenal semuanya Nama gue Hadi Purnama Gue kelahiran Banjarmasin Tahun, ya tahun Nanggap aja kita seumuran semuanya Mungkin untuk pertanyaan awal-awal Bisa bicara yang ringan-ringan aja Disini bakal membahas tentang hobi Dari sekian banyak hobi Kenapa sih mas milih fotografi? Ya kalau menurut gue pribadi Fotografi itu, apa ya Kalau bisa dibilang itu, itu hobi yang Sakral gitu, soalnya kita Kita bisa mengabadikan satu momen Yang gak bakal bisa kita ulang Dalam satu visual gitu Dan kita bisa menunjukkan ke Orang lain dan bahkan ke anak cucu kita Bisa kita sampaikan gitu Dan hobi itu emang Ada dari Dari SMP dulu gue Jadi tertarik sama fotografi Emang dari SMP Karena itu Karena kita bisa Mengekspresikan Dan Mengabadikan momen itu Buat orang-orang yang Akan Akan menikmati karya kita ke depannya gitu Jadi passion fotografinya ini Awal mulanya SMP kan Itu terjebak arus Dari kawan-kawan Atau emang dasar hobi sendiri Kalau Hobi fotografi itu emang dari Diri sendiri, dari hati Itu kalau dari SMP itu emang Emang mulai tertarik Cuman di jaman itu kan karena Jaman itu kamera udah masih belum Mustahil buat Tercapai gitu Jadi awal terjun ke dunia fotografi itu Kalau gue pribadi itu Dari awal kerja sekitar tahun 2014-an Mustahil tercapainya Dara-gara apa kamera Pas jaman Mas dulu Di jaman itu kan Waktu SMP itu kan gue tahu Sekitar 2008 Kalau gak salah SMP Dan itu kan kamera Masih harganya lumayan Karena Dan itu emang jarang Dimiliki orang kan Istilahnya Buat distribusinya masuk ke Indonesia Itu masih jarang Jadi Harganya ya lumayan Mustahil lah Buat dibeli Pelajar gitu Dari sekian banyak Gaya fotografi Kalau boleh tahu Kenapa sih Mas Milih street photography Kenapa jadi milih street photography itu Karena Kita itu Ya bisa dibilang itu Momen yang paling mudah Buat kita cari Cuman Di jalanan juga kan? Iya karena kita turun ke jalan Ya kita bisa dapat momennya Cuman Makin ke sini Ya itu awalnya Awal kenapa tertarik sama street photography Cuman makin ke sini kan Makin mendalami Karena emang hobi Akhirnya Kita semakin tertantang gitu loh Buat Gimana sih street photography yang sebenarnya Kesenangan apa Mas yang dirasakan Pas turun ke jalan Cari-cari foto gitu Kesenangannya itu Ke kepuasan pribadi sih Padahal kalau dipikir-pikir Lebih ke Banyak malu-maluinnya Malu-maluin kenapa Iya kadang Dilihatin orang Iya dilihatin orang Kadang yang Orang-orang yang seumuran itu Neriakin Alay gitu Ada kesempat yang Sopeng ngasih Jari itu di jalan Mas Sering Sering Iya Tapi bodo amat lah ya Bodo amat Kita Kita bekaria untuk diri kita sendiri Bukan buat mereka Bodo amat Dan juga Ini Mas Dengar-dengar nih Dulu Sempat juga Jadi editor kan Mas ya Dari dulu sampai sekarang Sampai sekarang masih juga Boleh diciptain dong Mas Itu pengalaman Selama jadi editor itu Gimana Jadi sebelum cerita pengalaman Mungkin kita bisa cerita Ke latar belakang dulu ya Kenapa gue masuk Ke dunia editor Itu karena Balik tadi Ke jaman waktu gue mengena Kenal fotografi Tetari fotografi itu Gue gak mampu beli Akhirnya gue Coba cari tau nih Apa nih yang bisa bikin Jepretan HP Bisa layaknya kayak fotografi Bisa Blur belakang atau apa Akhirnya gue mencoba mengenali Ada photoshop Jadi awal dari situ Gue mulai mengenal Editing Dan makin kesini Akhirnya Alhamdulillah Itu yang awalnya Editing sekedar hobi-hobi Sampai sekarang jadi Penghasilan Salah satu penghasilan utama Dan untuk pengalamannya Di bagian editing Gue jadi desainer grafis Itu dari sekitar tahun 2014 14-an Eh 2012-an Pokoknya lulus SMA Langsung jadi desainer grafis Sampai sekarang Kalau cerita yang unik-uniknya ada gak? Kalau yang uniknya Perihal editing itu Bukan unik sih Lebih ke pengalaman Apa ya? Pengalaman gak baik Harga temen Contohnya Kalau harga kan kita bicara nominal kan? Kalau ini kadang gak ada nominalnya Makasih mas Makasih mas Udah revisinya banyak Makasih mas Sedangkan yang aku lihat Instagramnya Followersnya lumayan lah 50 ribuan kan mas ya? Organik kan? Oke lanjut 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 Apa bilangnya Merendah untuk meroket Kebanyakan Padahal Gue itu Istilahnya gak mau Terlalu apa ya? Gak mau dicap sebagai Profesional atau apa gitu Intinya gue buat Khususnya Instagram pribadi ya Instagram pribadi itu gue bikin Satu karya Untuk kepuasan diri sendiri Kalau masalah followers Like Apa segala macam itu Ya itu anggap aja bonus lah Kalau ada endorse Ya anggap aja bonus Yang penting gue puas Gue seneng buat nge-upload Udah gitu aja sih Cuman follower Gak beli Gak beli ya Insya vlog Kalau dilihat dari Akun media sosial tadi ya Instagram Sebenarnya Hal apa sih Yang pengen ditampilin mas Di Instagram Mas Haditha sendiri Kalau hal yang ditampilin Itu Instagram pribadi itu Umurnya udah lumayan lama Dan udah berganti-ganti feed Jadi balik kayak Penjelasan awal gue tadi itu Instagram pribadi itu Sekedar buat Ya apa ya Mengekspresikan Pribadi aja gitu Gue mau bikin gini Ya dibikin Di upload Udah gitu Kecuali ada endorse Kalau endorse kan kita Pasti dibawa Print orang kan Cuman kan pasti ada cuannya Jadi ya Mau aja gitu Godak cuan juga Dikit-dikit Kalau kepepet Nah Kita kan ada membahas Di tema nih Tentang idealis kan mas ya Kerjaan secara bersamaan Mau tau dong Arti kata idealis tersendiri Bagi mas Haditha apa sih Kalau idealis Berat Kan kita seniman tuh kan Punya terus Arti kata idealis Tersendiri-sendiri kan Kalau menurut gue pribadi itu Idealis itu Sesuatu yang Apa ya Tanpa dibatasi Tanpa diatur Dan itu berjalan Atas kemauan gue sendiri Gue yang ngelakuin itu Dan gue puas Nanti tolong editor Ada tulisan di itunya Quotes Kalau ayo Tolong-tolong Kasih quotes-nya Oke yang siap Lebih dulu Terjun ke dunia creative planner Atau Interpreneur mas Kalau pertama terjun Terjun ke creative planner Soalnya Dari lulus sekolah itu Creative planner pertama terjun Tapi itu masih Ya Statusnya itu Budak Masih Masih jadi Anak buah bawahan Yang cuma ngedesain Brosur Sandor segala macam Lagi kesini kan Makin menjarak ke Freelance Kadang ke Personal Apa Konten Konten kreator Konten apa Instagram itu Apa istilahnya itu Yang handle konten Instagram Social media lah Ya lebih kayak itu Cuma buat ngehandle feed Instagramnya Kayak gitu Dan itu kan semuanya berbayar Jadi Ya berawal dari desainer Desainer pecatakan lah Dari desain pecatakan Makin Masuk ke Desain yang lain-lain Keteteran deh mas Bergelut di kedua bidang itu Apalagi memiliki Idealis Tersendiri Yang disini sama mas tadi Kalau dibilang keteteran Ya Keteteran Dan pastinya Sebaik-baiknya kita Mengatur waktu itu Pasti ada yang Keteteran Ada yang di Ada yang dikorbanin Dikorbanin Boleh diciltein gak mas Keteterannya itu Ada gak kisah keteterannya Sampai harus Mengorbanin Salah satu usaha mas Kalau Gue pribadi itu Masalah usaha itu Gak boleh sampai keteteran Yang dibolehin keteteran itu Nongki Pacaran Keluarga Ada gak mas Cerita menarik Dibalik Beberapa Pembuatan bisnis Kan banyak tuh Video instagramnya Ada Sepatul awas Ada Apa lagi Ratingan bakarung ya Terus Apa lagi Wewewan Ada gak mas Cerita menarik Dibalik Pembuatan bisnis ya Kalau Semua usahanya itu Punya cerita menarik Masing-masing Cuman yang paling Berasa itu Berat Lebih ke cerita berat sih Soalnya Kalau bicara usaha itu Pasti Cobaannya yang berat Jadi kalau Masalah Cerita yang menarik Dan itu berat Lebih ke sepatul awas Karena itu Lumayan besar Dan waktu kita Bangunkan Sepatul awas Kita joinan kedua Jadi kita waktu Bangun sepatul awas itu Sempat beberapa kali Kena cobaan Dan itu Nominalnya lumayan besar Jadi kita itu Sepatul awas itu Kan bikinnya Tahun 2019 Dan kita mulai Bangun store itu Di akhir penghujung Tahun 2019 Jadi dengan modal Yang seadanya Kita itu Nekat nyewa toko Udah nyewa toko Modal udah habis Kita nyoba pakai Duit pribadi lagi Buat modal Restok sepatunya Banyak restoran Kalau toko udah jadi Mustahil kan barangnya kopong Jadi akhirnya kita modal pribadi Udah nunggu barang datang Pas barangnya datang Itu barangnya tertukar Sama barang orang Akhirnya kita buka store Barangnya gak ada yang dijual Kebaan pertama Nah cobaan kedua Kita juga pernah ditipo orang Jadi kita itu Diajakin Apa ditawarin barangnya Lumayan murah Kita paksakan buat Restok Akhirnya kita store duit Kita store duit Akhirnya Orangnya hilang Dan ya Alhamdulillah Duitnya bisa balik semuanya Itu sih Kalau masalah bidang yang lain Kayak Photoshop Terus Takap project Kalau itu ya Hal-hal menarik Hal-hal beratnya Lebih ke harga temen Masalah tetap harga temen Tetap harga Dunia kreatif Harga Nah tadi dijelaskan Katanya Sepatulawas itu Dari tahun 2019 Iya Kalau dilihat nih Dari Instagramnya Sepatulawas Itu lumayan loh Angka kolawasnya kan Alhamdulillah Kenapa sih Strategi apa sih Yang digunakan Supaya bisa cepat Bacaknya gitu Si Sepatulawas ini Yang pertama Kita itu Ngambil peluang Karena di Banjarmasin Sebelum kita mulai Usaha Sepatulawas Kita udah Reset Kita udah cek Itu Sepatu Kodachi Sama Warrior Di Banjarmasin Gak ada yang jual Dari situ kita mulai Coba jual Dan Alhamdulillah Pasarnya kena Pasarnya kena Ditambah lagi Yang Apa istilahnya Kelebihan gue Di dunia Fotografi Sama Desain tadi Gue masukin Di Instagramnya Jadi dari Kekuatan brandingnya Sama Uniknya marketnya Akhirnya kita bisa Meledak dalam Hitungan satu tahun Layaknya musisi Mas Kalau bikin lagu Kan ada lagu Kesayangan Kalau mas Bagi Interpreneur Ada gak sih usaha Yang paling Mas suka Dari semua Usaha yang ada Kalau gue pribadi Itu usaha yang paling suka Sepatulawas Karena cuannya Besarnya Oh itu nomor satu Nomor satu Nomor satu Sepatulawas Iya Kalau wedding kan Ya wedding Ya toto Kayak gitu Kita kirim Pricelist Ditawar Mati-matian Udah jadi Kan gitu Tapi kalau Sepatulawas Kita Marketnya Mau kemana Desainnya Masih Gimana Fotonya Masih Gimana Terus Penjualannya Masih Gimana Eventnya Masih Gimana Jadi Jadi Gue Lebih tertantang Di Sepatulawas Tadi Kenapa Yang Bakarung Gak Disamain Juga Mas Strateginya Kenapa Sayang Banget Sepatulawas Ya Karena Sepatulawas Itu Usaha yang Entrepreneur Terima Gue Tipenakan Orang Setia Bener Nggak Mbak Iya 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 Bentar Nggak Mbak Ini Ada Iya 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 Yang katanya Sepatulawas Gede Itu Cukannya Kan Kalau boleh Tahu Mas Wah Relaks Relaks Kisaran 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 Nggak Mau Disebutin Dia Orang Pajak Kalau Bicara besar Nanti orang Pajak Datang Mas Mas Baru Disop Mau Kalau Kita Buka Buka Mau Yang Laba Bersih Apa Total Penjualan Total Penjualan Aja Total Penjualan Aja Bersih Jadi yang masuk Gantong Joinan Mas Kita kan bagi Dua Kalau mau Kalau laba bersih Kayaknya terlalu intim Mas Nanti orang pajak datang Kisaran Kalau Kisaran Ratusan Kalau Kisaran Laba bersih Per bulan Sepatulawas itu Di angka 20 Atas Per bulan Iya Mendekati 30 Tepuk Gini Juga Pacar sering Gak Merdi dapat Serpihan Serpihan Bisa Ditanya langsung Kalau Sebulan 20 Juta Bisa Si Tahun Ini Ya Nika Buka 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 Jadi kan Tadi Usaha yang paling Disayangi Itu Spatul Spatulawas Kalau yang paling Kurang suka Apa itu mas Usahanya Pak Arung Sebenarnya Pak Arung Itu Anak Usaha Dari Spatulawas Cuma Dari omset Ya kalah jauh Cuma Yang Kurang Suka Sebenarnya Bukan Gimana ya Berat sih Milinya Cuma Kalau dari Usaha Itu gue Pasti Suka Semuanya Kalau yang gue Nggak suka Itu Itu justru gue sebagai Desainer grafis Mungkin karena Paktor satu Paktor bosan Kelamaan Dari tahun 2013 Gue jadi desainer Sampai sekarang Udah berapa tahun Mungkin jenuh Salah satunya Yang kedua Makin kesini Klien makin Nggak masuk akal Nawarnya Agak jelas Repesinya Mati-matian Jadi makin kesini Gue makin Jenuh Sama desain 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 Grafis Itu aja sih Tapi kalau Usaha yang lain Masih gue Nikmatin Satu mata Untuk klien yang Nggak jelas Minta-mintanya Anjing Sekarang Keliatannya Hidupnya udah mulai Enak kan Tapi Setiap Hidupan Enak Pasti mempunyai Kisah Di lainnya Punya nggak Kisah kelam Yang mau Terutahkan Disini Jadi kalau Bicara Kisah kelam Nih Gue itu Dari Keluarga Broken Home Gue Orang tua gue Itu cerai Di usia Gue yang 17 Jadi pas Bertempatan Hampir Sweet 17 Orang tua gue Cerai Dan Di masa itu Gue Sempet Lumayan Jatuh Dalam Jadi Setelahnya Sudah memasuki Masa kelam Masa kelam Sampai Bisa dibilang Salah gaul Jadi di masa itu Gue Ya layaknya Anak nakal Pada umumnya Minum ini segala macam Pernah Cuman makin kesini Gue mikir Kalau misalnya Gue gini-gini Mulu Ya gue cuman Jadi sampah Masyarakat Gitu kan Akhirnya gue Mencoba Bangkit Jadi tuh Dan di masa Jatuh itu Gue sempet Berhenti kerja Ga ngapa-ngapain Sekedar nongkong Doang tiap malem Dan Dari situ gue mikir Kalau gini-gini Doang Gue bakal jadi Sampah Masyarakat Akhirnya gue Mencoba Membangun Meniti hidup Baru Dari nol Dan gue Ngembangin Segalanya Dari nol Dan bahkan Gue sempet Kehilangan Temen-temen Istilahnya Temen-temen Yang mau Membantu Dari nol Jadi mereka itu Pas kita lagi Ya biasa kan Mas semuanya Pasti punya temen Yang datang Pas mau utang doang Jadi Waktu gue Masa berjuang itu Semuanya menghindar Gue masih Nyari jalan sendiri Jadi Makin Kesini gue Coba Mencari temen baru Mencari Istilahnya Regenerasi sel baru Jadi gue Mencoba Merangkul Orang-orang baru Yang Menurut gue itu Orang-orang yang bisa Menjadi Pondasi gue Buat ke depannya Akhirnya Alhamdulillah Walaupun Memakan waktu Yang lumayan lama Itu Semua tangganya Sudah tersusun rapi Sampai sekarang Seperti itu Sekarang Apa sih mas Keresahan Yang dirasakan Saat menjalani Hobi atau profesi Sekarang ini Sekarang ini Keresahannya Cuman bagi waktu Mas Bagi waktu Yang paling Berat Soalnya Untuk saat ini Gue hobi Udah hampir gak jalan Tapi Hobinya jadi-jadiin Profesi Cuman yang Gak bisa Idealis Maksimal Kayak dulu Jadi hobi gue Tetap jalan Sebagai soang Fotografer Cuman gue Paling foto Foto sepatu Foto wedding Emang kalau udah kena cuan Berhenti Proyek apa mas Yang tertunda Di tahun 2020 Semalam Kalau proyek yang tertunda Di tahun 2020 Itu ada Video klip sih Video klip Video klip Musik Video klip dari Radot Itu masih Ketunda Terus ada beberapa Proyekan juga Yang masih Masih lobby-lobbyan Ketunda Kalau yang lain Alhamdulillah aman Terus harapannya mas Buat tahun 2021 Selain pandemi hilang Karena basi wajah Harapan-harapan Di sini Pandemi tai Jujur mas Waktu pandemi itu Berat kita Buat survive-nya Jadi itu Kita waktu Masa-masa pandemi Waktu awal BSBB itu Sepatul awas Kan disuruh Buka cuma sampai jam 5 Bukan disuruh sih Cuman kita Takut aja Buka sampai malam Takut dirajian ya Iya takut dirajian Jadi kita bukanya Sampai jam 5 Itu yang biasanya Kita penjualan Sehari 2 lusin 3 lusin Itu paling sehari Satu pasang Dua pasang Weddingan Habis semuanya Ke pending semuanya Jadi itu Yang bisa gue harapin Cuman dari gaji bulanan Sebagai desainer Itu sih awal Yang berat lah Masa pandemi Terus di tahun 2021 Selain pandemi hilang Gue berharap sih Menambah lagi usaha lain Usaha yang ada Makin besar Apa tuh? Klu deh Klu Klu apa? Usaha yang mau dibuat Oh klu usahanya Klu Klu deh klu aja klu Entah Di bidang apa lah Ya rencananya sih Klu nya di bidang Mas Mau masih ke bagian Outfit sih Outfit? Iya Soalnya buat melengkapi Sepatu kan Tapi masih belum sih Belum ada bayang-bayang Cuman masih Udah kurang mas yang Ratingannya masih Gua Oh my god Masa Manusia tidak kena puas Mas Terakhir mas Pesan buat orang-orang Di luar sana Yang masih bergelut Di bidang yang sama Atau bahkan Untuk semua orang Yang pengen pesannya Kalau pesan gue itu sih Yang pertama Yang nama buka usaha Jangan pernah menyerah Itu yang paling pertama Soalnya Kita itu kalau bangun usaha itu Umur satu tahun itu Masih Bebentuk Ujung kuku Masih Kalau Menurut itu masih belum ada umurnya Masih satu tahun Apalagi Cobaan-cobaan datang Kita buka satu bulan Juga kadang Kadang baru buka Juga udah kena cobaan Yang nama usaha Apalagi Usahanya itu Setelahnya kan Kita belak-belakkan Misalnya kan zaman sekarang Kedai kopi di mana-mana Kedai kopi di mana-mana Gak suka kopi? Suka Gue suka kopi Cuman kan Dilihat dari ini Kita bicara Peluang Peluang usaha Bukan masalah kopinya Gue gak mau Pro kontra sama kopi-kopian Gue suka kopi soalnya Jadi Kalau Contoh kita Usaha kopi kan sekarang Itu udah menjamur nih Ya kan Kalau misalnya kita buka Usaha kopi yang baru Untemantis kan Berat perjuangannya Jadi ya Mesti sabar Dan kita Mesti tahu nih Mau buka usaha ini Ya resikonya Ya kayak gini gitu Harus riset lah ya Iya minimal Minimal riset dulu Kalau udah tahu Seluk-beluknya Kan kita udah tahu nih Resikonya apa Yaudah jalanin Kalau udah ketemu resikonya Ya sabar Oke yang tadi Gak terakhir ya Ternyata ada lagi nih Oh ada lagi Tips dong Buat anak-anak muda Yang mau buka usaha nih Atau Kalau tipsnya itu Di jaman sekarang Yang serba canggih ya Menurut gue itu Semua bidang usaha itu Sekarang sangat Keterkaitan Sama yang namanya Digital marketing Jadi buat teman-teman Yang punya bakat Di bagian digital marketing Entah itu Pemasarannya Personal brandingnya Atau foto Segala macemnya Itu harus bersyukur Dan itu harus dimaksimalin Buat usahanya Kalau misalnya Gak punya Bakat yang tadi Ya jangan pelit Buat bayar Penggiat usaha Demikian Soalnya kan di luar sana Banyak nih yang Emang Spesialis foto produk Spesialis Desain Desain produk Segala macem Mereka kan bekerja Buat bikin itu Dan buat kalian Pelaku usaha Jangan pelit Karena Mereka menjual Sesuai apa yang Akan kalian mendapatkan Apa sih Kalimatnya susah Karena mereka itu Bekerja Buat usaha kalian Intinya Jangan pelit Buat bayar Penyedia Jasa marketing Digital marketing Oke Jadi kita masuk ke segmen Yang paling seru Yaitu adalah Rapid fashion Jawabnya harus cepat ya Siap Nikon atau Fuji Fuji Foto street atau wedding Street Artis yang ingin Dijadikan model Billy Alice Sepatul awas Atau photoshoot Sepatul awas Iya loh Paling cua Dapatin janjian Sama pacar Atau pitching Sama klien Pitching sama klien Wedding budget besar Atau video clip Budget pas Video clip Budget pas Di atas atau di bawah Di bawah Ucup atau angga Ucup Iya Jadi makasih buat Mas Adi Hadi yang udah Datang di episode LNV yang 18 ini Jadi mas Adi Mau nantangin siapa nih Buat episode Lokal Musti Pokal Untuk episode 19 Aku menantang Tomi Kegenangan Untuk Datang Di Lokal Musti Pokal Episode 19 Kami Tongo 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 Kami Tongo